Oke selamat siang, shalom, selamat bertemu Ini adalah pertemuan kita di kali ketiga pada pembelajaran daring Pada kesempatan ini kita sudah masuk pada pembahasan yang terakhir di bab 1 Pembahasan terakhir yaitu mengenai poin C-nya bioproses dalam sel Bapak harap adik-adik semua di rumah juga dalam keadaan sehat Oke kita bahas Oke apa itu bioproses ya Mungkin dari adik-adik semua sudah ada yang mengetahui apa sebenarnya itu bioproses Tapi disini Bapak ingin memberikan atau memberikan pengertian dari bioproses itu sendiri ya Jadi bioproses adalah suatu kajian mengenai proses khusus dengan menggunakan agen biologi ya Misalnya bakteri, enzim, dan chloroplast untuk mendapatkan produk yang diinginkan Itu yang dimaksud dengan bioproses ya Oke Nah apa saja bioproses yang berlangsung dalam sel ya Apa saja bioproses yang berlangsung dalam sel Yang pertama mekanisme transport melalui membran Yang kedua sintesis protein Yang ketiga yaitu reproduksi Jadi ketiga ini kita akan bahas secara bersama-sama pada kesempatan ini ya Kita akan membahas dulu yaitu mengenai mekanisme transport melalui membran ya Transport melalui membran itu yaitu perpindahan molekul atau ion melewati membran ya Di dalam transport melalui membran ada yang dikenal dengan transport pasif ya Apa sebenarnya transport pasif itu sendiri ya Transport pasif yaitu perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi ya Perpindahan molekul tersebut terjadi secara spontan mengikuti gradient konsentrasi ya Atau gradient konsentrasi ya Contohnya difusi dan osmosis Gradient konsentrasi itu maksudnya yaitu dia mengikuti dari tekanan rendah ke tekanan yang lebih tinggi Begitu ya Nah disini kita akan membahas dulu mengenai Nah difusi Difusi adalah perpindahan molekul-molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah Baik melalui membran plasma ataupun tidak ya itu difusi ya Difusi juga dibedakan menjadi dua yaitu difusi sederhana dan difusi terbantu ya Apa itu difusi sederhana? Difusi sederhana terjadi secara spontan ya Molekul zat akan berdifusi menyebar ke seluruh ruangan sampai Dicapai keseimbangan itu Nah faktor-faktor yang mempengaruhi proses difusi yaitu Yang pertama Wujud materi Ukuran molekul Konsentrasi zat dan suhu Difusi terbantu ya Difusi terbantu merupakan proses difusi Dengan perantaraan protein pembawa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah Itu namanya difusi terbantu ya berbeda tadi dengan difusi sederhana ya Contoh mekanisme difusi terbantu yaitu proses molekul glukosa melewati membran ya Nah disini tadi sudah ada contoh difusi dan osmosis Sekarang kita akan bahas osmosis ya Osmosis adalah perpindahan molekul-molekul pelarut Atau biasa dikenal dengan air Dari larutan konsentrasi rendah Atau biasa juga disebut dengan hipotonik Ke konsentrasi tinggi Atau yang disebut dengan hipertonik ya Melalui selaput membran semi permeable ya Jadi berbeda tadi dengan antara osmosis dan difusi ya Kalau difusi perpindahan resah dari konsentrasi apa tadi Konsentrasi tinggi ke rendah Sedangkan osmosis adalah perpindahan dari rendah ke tinggi Dengan melalui membran semi permeable ya Jadi berbeda ya antara difusi dan osmosis ya Nah disini tadi kita sudah bahas Ada yang dikenal dengan transport pasif Sekarang transport aktif ya Transport aktif adalah Transport yang memerlukan energi Untuk melawan gradient konsentrasi tadi Nah pada transport aktif terjadi pemumpaan molekul melewati membran Dan melawan gradient konsentrasi ya Contoh transport aktif antara lain Seperti pompa natrium kalium Endocytosis dan exocytosis Contohnya ya Nah Poin yang kedua yaitu Sintesis protein dalam sel ya Sintesis protein Adalah proses penerjemahan gen Melalui urutan asam amino Yang akan disintesis menjadi Polipeptida Atau biasa disebut dengan protein ya Sintesis protein juga Berlangsung di dalam yang namanya ribosom ya Sintesis protein secara garis besar Dibagi menjadi dua tahapan utama Yang pertama Proses pembuatan molekul mRNA pada inti sel Itu masuk pada tahap transkripsi ya Dua Proses penerjemahan mRNA Oleh tRNA Serta merangkai asam amino Di ribosom Itu masuk pada tahap transkripsi ya Itu Nah Tadi kita sudah Mendengarkan Atau membaca Apa itu transkripsi ya Kita cuma dengarkan Nah sekarang Transkripsi Yaitu Proses transkripsi Pada dasarnya Diawali Dari Sintesis RNA Dari satu Rantai DNA Sensei Atau Rantai Cetakan ya Jadi pada dasarnya RNA dan DNA Ini memiliki Perbedaan Perbedaan utama Antara kedua ini RNA dan DNA Yang pertama Nah itu dari Segi rantai ya Kalau rantai DNA Dia Double Sedangkan RNA Hanya Tunggal Oke lanjut Ada pun rantai DNA Komplementernya Disebut dengan Rantai Anti Sensei Jadi rantai pertama Itu disebut dengan Rantai Sensei Sensei Sedangkan rantai kedua Atau komplementernya Biasa disebut dengan Rantai Anti Sensei Ya itu rantai Anti Sensei Jadi pada dasarnya Dia Ini Berjalan ya Dari Tiga ke Lima Lima ke Tiga Jadi Akan bertemu Nanti Oke Terus Rentangan DNA Yang Ditranskripsi Menjadi Molekul RNA Itu disebut dengan Unit Transkripsi Oke Transkripsi Terdiri atas Tiga tahapan Yang pertama Tahapan Inisiasi Atau biasa disebut juga Dengan tahapan Permulaan Proses Inisiasi Dimulai Dari Promoter Promoter Yakni Daerah DNA Yang merupakan Tempat Melekatnya RNA Polymerase Ya Pram Promoter Ya Mencakup Titik Awal Atau yang biasa Dikenal dengan Star Point Ya Jadi Transkripsi Yaitu Nukleotida Yang Menunjukkan Dimulainya Sintesis Protein Atau disebut Atau disebut dengan Kodon Star Ya Jadi Tidak akan Mulai Sebelum Dia Ada Perintah Untuk Mulai Jadi ada Kodenya Nanti Oke Nah Fungsi dari Promoter Itu sendiri Untuk Menentukan Tempat Dimulainya Transkripsi Ya Dan Menentukan Satu Rantai DNA Yang Akan Digunakan Sebagai Cetakan Jadi nanti Ini Sintesis Protein Ya Ini Bapak Jelaskan Secara Umum Saja Dulu Ya Nanti Lebih Matangnya Itu Di Kelas 12 Ya Jadi Pada Dasarnya Rantai DNA Nah kan tadi Bapak bilang Double Jadi 2 Jadi Rantai Yang Antisensei Ini Nanti Yang Akan Masuk Pada Rantai RNA Oke Nah Ini Tahap Elongasi Atau Tahap Pemanjangan Elongasi Terjadi Saat RNA Bergerak Di sepanjang Pilihan Ganda DNA Terbuka Secara Berurutan Ya Enzyme RNA Polimerasi Menampahkan Nukleotida Dari Molekul RNA Yang Sedang Tumbuh Di sepanjang Rantai DNA Ya Jadi ini Tadi Yang Bapak Sebutkan Tadi Jadi Dari Rantai DNA Ya Dia akan Masuk ke Rantai RNA Oke Nah Setelah Proses Sintesis RNA Selesai Rantai DNA Terbentuk Kembali Dari Molekul RNA Baru Terlepas Dari Cetakannya Ya Nah Ini tahapan Yang ketiga Yaitu Tahapan Pengakhiran Ya Atau yang disebut Dengan Terminasi Ya Proses Transkripsi Akan Berhenti Setelah Sampai Pada Terminator Yakni Urutan DNA Yang Berfungsi Menghentikan Transkripsi Atau Disebut dengan Kodon Terminasi Ya Itu Nah Tadi Kita sudah Bahas Transkripsi Nah Sekarang Kita akan Bahas Mengenai Translasi Ya Translasi Translasi Adalah Proses Peletakan Antara TRNA Dengan Asam Amino Ya Dengan Bantuan Enzim Amino Wasil TRNA Sintetase Itu Itu yang disebut Dengan Translasi Ya Nah Ribosom Memudahkan Pelekatan Yang Spesifik Antara Antikodon TRNA Dengan Kodon mRNA Selama Sintesis Protein Ya Disini Ada Namanya Antikodon Ada Yang Namanya Kodon Jadi Kodon Dan Antikodon Itu Sendiri Kalau Kodon Adalah Rantai mRNA Sedangkan Antikodon Rantai TRNA Oke Tahap Translasi Terbagi Menjadi Tiga Juga Yang Pertama Sama Tadi Dengan Tahap Yang Dari Apa Ini Transkripsi Yang Pertama Tahap Inisiasi Di tahap Inisiasi Ribosom Kecil Mengikat Diri Pada mRNA Dan tRNA Inisiator Ribosom Melekat Pada Salah Satu Ujung mRNA RNA Di dekat Pelekatan Tersebut Terdapat Kodon Star Jadi Ini Triplet Kodon Triplet Kodon Yaitu Kalau A Ini Namanya Kodon Satu Kodon Dua Kodon Sehingga Disebut Dengan Triplet Kodon Karena Ada Tiga Kodon Disini Jadi Ini Adalah Kode Kode Genetik Disini Ada A U G Jadi Ini Adalah Kodon Star Yang Bapak Bilang Tadi Jadi Yang Membawa Kode Untuk Menentukan Asam Atau Untuk Membentuk Asam Amino Yang Namanya Methionin Kodon Ini Memberikan Sinyal Dimulainya Tahap Translasi Terus Tahap Elongasi Tahap Ini Dimulai Dengan Terbentuknya Asam Asam Amino Yang Berikatan Dengan Methionin Nah Molekul RNA Dari Ribosome Mengatalis Pembentukan Ikatan Teptida Antara Asam Amino Yang Baru Dengan Ujung Rantai Peptida Yang Sebelumnya Terbentuk Dari Asam Amino Yang Dibawa Oleh TRNA Setelah Itu TRNA Keluar Dari Ribosome Peristiwa Berlangsung Sampai Terbentuk Tidak Nah Sekarang Tahap Terminasi Yaitu Tahap Akhir Taf Akhir Dari Translasi Nah Elongasi Akan Berhenti Setelah Ribosome Mencapai Kodon Stop Yaitu Biasa Triplet Kodonnya Adalah Simbolnya Atau Apa Disebut dengan U AA UAG Dan UGA Jadi Ketika Triplet Kodon Ini Sudah Ketemu Berarti Proses Dari Sintesis Protein Itu Sudah Akan Berhenti Begitu Maksudnya Oke Current Stop Berfungsi Sebagai Sinyal Untuk Menghentikan Translasi Selanjutnya Peptida Yang Terbentuk Akan Lepas Dari Ribosome Menuju Ke Sitoplasma Proses Terminasi Diakhiri Dengan Terbentuknya Rantai Asam Amino Yang Sangat Panjang Atau Lebih Sering Dikenal Dengan Rantai Poli Peptida Jadi Itu Rantai Yang Panjang Disebut dengan Rantai Poli Peptida Sedangkan Rantai Yang Pendek Dia Disebut Dengan Peptida Ya Itu Rantai Poli Peptida Inilah Yang Kita Sebut Dengan Protein Ya Bapak Harap Bisa Dimengerti Ya Jadi Protein Atau Rantai Peptida Dari Hasil Sintesis Protein Merupakan Protein Yang Namanya Primer Protein Protein Primer Ini Harus Mengalami Modifikasi Agar Bisa Digunakan Di Dalam Tubuh Jadi Kalau Belum Dimodifikasi Belum Bisa Digunakan Dalam Tubuh Proses Modifikasi Dilakukan Di Dalam Badan Golgi Oke Hasil Modifikasi Ini Dapat Dibedakan Menjadi Dua Pertama Adalah Protein Struktural Yaitu Protein Struktural Merupakan Protein Yang Berperan Dalam Pembentukan Struktur Sel Contohnya Seperti Protein Integral Dan Porifera Yang Berada Pada Membran Sel Protein Struktural Di dalam Sel Ini Berperan Untuk Membentuk Kerangka Sel Yang Disebut Dengan Sitos Kelekton Itu Sitos Kelekton Berupa Jaringan Protein Filamen Yang Memantapkan Membran Plasma Sehingga Menyokong Stabilitas Bentuk Sel Protein Filamen Ini Terdiri Atas Mikrofilamen Filamen Tengah Atau Biasa Disebut Filamen Intermediate Dan Mikrotubulus Mikrotubulus Dibangun Dari Protein Globuler Yang Disebut Dengan Tubulin Sedangkan Filamen Intermediate Disusun Dari Keluarga Protein Yang Beragam Ini Biasa Disebut Dengan Keratin Mikrofilamen Disusun Dari Protein Globuler Yang Disebut Dengan Aktin Nah Ini Adalah Protein Fungsional Protein Fungsional Yang Tadi Struktural Ini Fungsional Protein Fungsional Merupakan Protein Yang Berperan Dalam Pengaturan Aktifitas Sel Ini Pengaturan Contohnya Seperti Enzim Dan Hormon Nah Kita bahas dulu Enzim Enzim Adalah Salah Satu Atau Beberapa Gugus Polipeptida Atau Protein Yang Berfungsi Sebagai Katalis Dalam Suatu Reaksi Kimia Organik Ya Itu Enzim Jadi Kalau tidak Ada Enzim Tidak Ada Yang Meng Katalis Atau Yang Mengubah Itu Maksudnya Nah Sebagian Besar Enzim Bekerja Di Dalam Sel Atau Biasa Disebut Dengan Enzim Intraseluler Tetapi Ada Juga Enzim Yang Dibuat Di Dalam Sel Kemudian Dikeluarkan Dari Dalam Sel Untuk Menjalankan Fungsinya Ini Biasa Disebut Dengan Enzim Extraseluler Contoh Enzim Intraseluler Adalah Enzim Katalase Enzim Ini Banyak Terdapat Di Organel Peroxisom Yang Berfungsi Memecah Senyawa H2O2 Atau Yang Disebut Dengan Hidrogen Peroxida Yang Bersifat Toksin Menjadi H2O Dan O2 Contoh Enzim Extraseluler Adalah Enzim Enzim Pencernaan Misalnya Enzim Pepsin Yang Berfungsi Memecah Protein Menjadi Pepton Nah Yang kedua Adalah Hormon Hormon Terdiri Atas Tiga Jenis Berdasarkan Struktur Kimia W-nya Yaitu Hormon Yang Terbuat Dari Protein Atau Peptida Atau Biasa Dikenal Hormon Peptida Hormon Yang Terbuat Dari Kolesterol Atau Yang disebut Dengan Hormon Steroid Dan Hormon Yang Dibuat Dari Asam Amino Atau Disebut Dengan Hormon Tiroid Jadi Protein Merupakan Salah Satu Bahan Baku Untuk Membuat Hormon Jadi Hormon Berperan Mengatur Homestatis Metabolisme Reproduksi Pertumbuhan Dan Perkembangan Itu Fungsi dari Hormon Sendiri Hormon Homestatis Adalah Pengaturan Secara Otomatis Dalam Tubuh Agar Kelangsungan Hidup Dapat Dipertahankan Contohnya Pengendalian Tekanan Darah Ke Jantung Dan Kadar Gula Darah Nah Sekarang Kita Akan Membahas Mengenai Reproduksi Sel Reproduksi Sel Nah Reproduksi Sel Merupakan Proses Pengadaan Materi Genetik Atau DNA Yang Terjadi Di Dalam Nukleus Sehingga Menghasilkan Sel Sel Anakan Yang Memiliki Materi Genetik Ya Yang Identik Itu Nah Reproduksi Sel Dapat Terjadi Karena Peristiwa Pembelahan Sel Secara Mitosis Jadi Ada Beberapa Pembelahan Sel Ada Mitosis Ada Juga Amitosis Nah Sekarang Kita akan Bahas Dulu Pembelahan Yang Mitosis Apa Sebenarnya Pembelahan Mitosis Pembelahan Mitosis Adalah Peristiwa Pembelahan Sel Yang Terjadi Pada Sel Sel Somatik Ya Serta Menghasilkan Dua Sel Anakan Dengan Genotip Gennya Itu Sama Atau Identik Dengan Induknya Jadi Sama Genotipnya Atau Gennya Sama Dengan Induknya Itu yang disebut Dengan Pembelahan Dari Mitosis Pembelahan Mitosis Bertujuan Untuk Pertumbuhan Dan Regenerasi Sel Ada pun Tahapan-tahapan Pembelahan Mitosis Adalah Yang pertama Provasi Yang kedua Prometafasi Yang ketiga Adalah Metafasi Yang keempat Anafasi Yang kelima Adalah Telofasi Ada juga Di beberapa Buku Yang memiliki Hanya empat Yaitu Provasi Metafasi Anafasi Dan Telofasi Jadi Sebenarnya Kalau kita Kaji secara Saksama Ini Sama saja Jadi tahap Pro ini Ini tahap awal Dari tahap Metafasi Sebenarnya Oke Oke Disini ada tugas Kemarin juga Bapak sudah Memberikan tugas Tapi Hanya beberapa orang Yang mengiripkan Tugas itu ke Bapak Jadi Bapak harap Tugas Yang kali ini Tetap Dikumpulkan Seperti Biasa Dikumpulkan Seperti biasa Nah sebelum Kita masuk Pada tugas Dari penjelasan Bapak tadi Ya Biar lebih Jelasnya Ada proses Ya Proses-proses Seperti Tadi Pembentukan Atau Proses Dari Sintesis protein Sintesis protein Pada sel Kalau bisa Dicari di youtube Bagaimana prosesnya Jadi yang Bapak jelaskan-jelaskan Tadi Hanyalah Proses Dari Sintesis protein Ya Itu Nah Tugas pada Kesempatan ini Yaitu Dalam Melakukan Pemupukan Tanaman Diperlukan Pemahaman Mengenai Transport pasif Ya Tadi Sudah dijelaskan Ya Berdasarkan Ilmu yang Kamu peroleh Ya Bagaimana Cara Pemupukan Tanaman Yang benar Ya Jelaskan Ini tugas Bapak harap Dikumpulkan Seperti Biasa Ya Itu Nah Jadi Yang Kemarin Ingin meminta Subcopy nya Kalau memang Tidak Ketemu Bapak di sekolah Bisa Langsung juga Meminta Pada Pak Androni Rantung Ya Jadi disitu Ada Subcopy nya Juga bisa Oke Nah Jadi Pertemuan Kita Sampai Sekian Dan Terima kasih Ya Jadi Bapak harap Adik-adik semua Di rumah Rajin Membaca Ya Jadi mencari Referensi-referensi Yang lain Ya Supaya Ilmunya Lebih Bagus Ya Jadi Ketika ada hal Yang belum Bisa dipahami Bisa Langsung Kontakt Melalui Real Ya Atau Bisa juga Ketemu Langsung Ya Seperti Bapak Sudah sampaikan Di video-video sebelumnya Hari Rabu Ya Bapak ada di sekolah Jadi Bisa langsung Datang ke Bapak Kita Berdiskusi Disitu ya Jadi Bapak harap Adik-adik semua Bisa Bekerja sama Ya Bisa bekerja sama Oke Jadi pertemuan kita Sampai disini Terima kasih Shalom Selamat Siap Sampai jumpa